Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukran lillah amma ba'du yang saya hormati hadirin wal hadirat wabil khusus Ustadz dan bunda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat sehat nikmat sempat sehingga kita masih bisa bertatap muka beradu pandang kedua kalinya selawat beririkan salah tidak lupa kita curahkan kepada putra gurun pasir pada Senin subuh ia lahir patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir Nabi Muhammad hadirin hadirat saat ini kita sangat digemparkan oleh hal hijrah betul pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan hijrah itu hijrah artinya ialah berpindah hijrah juga dapat kita artikan berpindahnya dari hal yang buruk cestep menuju hal yang lebih baik namun saya yang hadirin wal hadirat banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah namun kelakuannya masih seperti buaya banyak orang yang mengaku dirinya sudah hijrah namun masih mengaku dirinya sudah hijrah namun masih melawan oleh karena itu berdirinya saya disini ingin menyampaikan pidato singkat yang berjudul hijrah lila sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi Innamal syaga sesungguhnya amal itu tergantung pada niat oleh karena itu hijrah harus kita dasari dengan niat yang kuat agar kita mendapat selamat dari Allah pemberi berkat dan agar kita semua terhindar dari yang namanya maksiyat Sebelum saya lanjut video pidato saya pada malam hari ini Mari kita bersolat sejenak Salatullah Salamullah Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibillah Jalan-jalan ke taman kota Sampai sana naik sepeda Jangan hidrah karena dunia Tapi hidrahlah karena ridonya Wahai pemuda harapan bangsa Pengudi harapan Ibu Pertibi Mulai saat ini Mulai detik ini Marilah kita tingkatkan niat hidrah kita Hidrah dari hal yang buruk Menuju hal yang lebih baik Dan memperbanyak amal perbuatan kita Dari hura yang di atas Dapatlah kita simpulkan Bahwasannya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya Demikian yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun Lihatlah apa yang disampaikan Jangan melihat siapa yang menyampaikan Akhirul kalah Sumbassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih